Lu punya budget 12 juta, lu pengen cari DAP Endgame versi gua yang sangat versatile, suaranya bersih, bening, teknikal, bagus, lalu secara penggunaan luar biasa, enak, gampang dibawa-bawa kemana-mana, baterainya juga awet, lalu juga udah pake Android, smooth, semuanya jadi satu. So, to the point gua bisa bilang ini DAP Endgame, kalo misalnya budget kalian 12 juta ya. Jadi, halo dan selamat datang di Afterzone Review, ini adalah review gua untuk Vio M23, ini adalah kayak semacam penggantinya ya, Vio M11+, Vio M11+, Vio M11+, Vio M11+, ISS, itu diganti semua, naik dikit harganya, tapi penggunanya luar biasa, jadi ditambah lebih enak, jadi yes, gua akan jelasin, dan seperti biasa, gua akan breakdown review ini, mulai dari build kemudian, fitur user experience, penggunaan gua sehari-hari, serta juga suara dan juga perbandingannya. Oke, sebelumnya thank you dulu juga untuk Intim Indonesia yang udah kirimin unit ini ke gua untuk di-review. Nah, untuk temen-temen nih yang belum tau tentang Intim Indonesia, ini adalah toko offline dan juga online yang sudah resmi sebagai distributor brand-brand besar yang masuk ke Indonesia, seperti Vio ini, Hi-Fi Man, Keyin, Moondrop, dan berbagai brand lainnya. Dan itu, yes, gua bilang, itu resmi dan bergaransi resmi masuk ke Indonesia, jadi ga usah takut belanja ke Intim Indonesia, ini sudah bergaransi resmi, dan kalau misalnya kalian pengen datengin langsung tokonya, gua kasih juga lokasi offline-nya, gua kasih di Google Map, di description, sekaligus Tokopedia, jadi kalian bisa browsing katalog dari Intim sekaligus tempat, kalau mau datengin sendiri nih barangkali ya, itu ada toko offline shop-nya juga baru buka kemarin, ga berapa lama yang lalu, dan yes, itu bisa cobain banyak hal di situ. Kita ngomongin dari fisik dulu dan build, oh ya, by the way, kalian juga dapetin ini ya, dapet silikon case-nya gini, ya ini bakal nguning, tapi daripada ga dapet sama sekali, gua rasa ini membantu untuk menjaga longevity dari penggunaannya, jadi lebih lama durability-nya. Oke, kita bahas dulu secara build coolity, dia semua pake bahan aluminium, dan yes, it's a bit on the heavy side, agak berat, dan memang agak besar juga secara ukuran, dan gua sukanya ini kayak rapi banget, liat ga? Dia potongan-potongannya tuh ngingetin sama S-Line Kern somehow ya, potongan diamond cut-nya begitu, tapi pemilihan warnanya tuh kayak bluish, dark bluish gini, jadi keren. Kelihatan ya, ini ada bagian karbon yang bener-bener black, sementara ini bluish hue gitu, sama pemilihan warnanya tuh kayak premium banget. Kita bahas dulu untuk apa aja sih tombol-tombol dan fisiknya, di depan, yes, ini full display, ini touch screen, dan belakangnya itu, sorry, ini agak gampang kotor memang sih, kalau misalnya ga pake case-nya ini fingerprint magnet banget, karena dia pake kaca memang, tapi sama ketika kena cahay light ya, dia pantulan cahaynya tuh agak kasih garis-garis gitu, keren sih. Cuman ya, gua tidak menyarankan menyentuhnya dengan tangan berminyak seperti gua ini sekarang. Kemudian kita lihat colokan-colokan atau tombol-tombol apa aja, di bagian atasnya ini ada 3,5 dan juga 4,4, ini multifungsi, bisa jadi font-out, line-out, coax-out, dan juga untuk balance-nya bisa font-out ataupun line-out, dan itu semua diatur berdasarkan, nanti kalian bisa atur secara software sendiri. Lalu kemudian ke bagian kanan dulu deh, ini ada banyak tombol, ini ada preview song, next song, dan juga post-play di sini, dia lumayan ya, ada sedikit kayak, apa namanya, nonjol dikit begini, jadi ketika kalian pegang-pegang, ga sambil liatin, kerasa, oh ini post-nya di sini nih. Lalu kemudian di bagian bawah ini juga ada untuk D-Mode, D-Mode itu, Maki di Luffy Mode, bukan. Ini desktop mode, nanti akan gua jelaskan juga, ada hold mode juga, ini kalau misalnya kalian ga mau screen-nya ganti-ganti gitu ya, jadi untuk jalan-jalan gitu. Sementara di bawahnya ini ada, mungkin kalian kira loh, itu ada SIM card, enggak, ini microSD, tapi yes untuk bukanya perlu SIM card ejector, jadi secure banget. Lalu juga ada USB 3, ini ada 2 USB-C, yang satu buat power doang, yang satu ini multifungsi, power juga bisa, kirimin data juga bisa, tapi satu ini, yang power ini nanti untuk ada hubungannya sama D-Mode atau desktop mode nanti. Lalu kemudian di bagian kiri, ini lebih ke, ini ya, ini tombol on-off, dan yes ini nyala, dan ga cuma nyala, ini nanti akan sedikit warna-warni, tergantung file lagu, jadi color indicator. Dari sini, yes ini terang, terang banget. Dan kalau masalah mati lampu, keliatan gampang dicari ini, misalnya kalau nyalain ya. Lalu ini bagian karbon ini, ini adalah bagian untuk volume-nya, dimana ini kalian bisa slide ataupun bisa dipencet, bisa diatur nanti. Gue akan juga tunjukkan nanti. Sementara satu lagi ini adalah tombol multifungsi, yang bisa kalian atur. Ada beberapa fungsi yang bisa dipilih. Jadi kayak, gue ga ngerti, mungkin awalnya kayak tombol assistant gitu, kayak Bixby ataupun apa, tapi ini karena dia modified ya, jadi pilihannya banyak ga tau sih. Tapi ya, ya better to have than not lah. Jadi kita bahas secara user, ini dulu, interface-nya aja, ini literally Android ya. Jadi kalian bisa download program, download app, sorry, download apps di Play Store, segala macem. ini Apple Music, Google Chrome, segala macem ya. Kalian bahkan bisa install WhatsApp di sini. Kalian bahkan bisa main game mungkin di sini ya. Karena ini sangat smooth dan sangat Android-like gitu. Basically, this is Android. Dan smooth banget secara penggunaannya, bisa YouTube, segala macem. Jadi kalau kalian udah terbiasa Android, yes. Gue ga perlu jelasin banyak lah ya. Mungkin kalian sedikit tambahan lagi ada fitur-fitur. Di atasnya ini seperti pilihan-pilihan. mode to choose di sini, bisa pilih nih. Maunya dia Android mode, mau pure basic music mode, mau USB DAC, mau Bluetooth receiving, airplay, segala macem. Jadi ga cuma Android doang. Tapi secara penggunaan gue sehari-hari, ya di app ini sebagai Android. Kalau gue. Lalu kemudian juga ada font-out, line-out, segala macem. Ini diatur di sini. Attention untuk font-out, line-out, SPDF ya. Gue sih pasti font-out lah ya. Dan kemudian juga ini untuk gain-nya, dia ada low, high di sini. High, medium, low. Bakal ada nambah satu pilihan lagi, kalau misalnya nanti jadi power mode. Lalu kemudian juga balance-nya, mau jadi font-out ataupun nantuk di sini. Volume touch, view rune, all to DSD. Dan ini ada berapa in-vehicle mode, night light, segala macem. Seperti Android sih. Nah, sekarang mulai gue jelaskan saja. Oh iya, ini sedikit contohnya aja. Ini untuk player bawaan. Anyway, kalau kalian gak suka player bawaan, kalian bisa install third-party apps juga sih. Anyway. Jadi gue mau lebih jelasin tuh fitur-fitur yang unik dari sini. Mulai dari volume-nya dulu. Sekarang ini kan gue cuma atur bisa naik turun ini. Kalian bisa atur secara touchscreen di sini. Ataupun klik fisik di sini. Tuh, klik fisik. Itu bisa. Dan yang menarik adalah dia volume touch. Ini sekarang gue lagi disable karena sering kepencet. Ini gue tunjukin ya. Untuk volumenya itu. Jadi bisa sliding sambil di-slide. Gue lihat. Dan ada bunyinya bisa diatur juga sih. Mau ada bunyi apa enggak ya. Tapi ada kerak, dikit-kerak, dikit. Kalau gue seringnya mematikan fitur ini. Kenapa? Karena gue suka bawa-bawa ini. Gue cobain taruh di kantong celana. Ini gampang kepegang. Gampang ke main lalu. Karena dia touch. Kadang gue agak insecure gitu loh. Gue udah naik turunin berapa volume sih. Jadi ya. Ini very subjective. Tapi gue sendiri lebih suka disable. Jadi cuma satu kali. Ini ya. Ignore aja lah. Ini bisa satu kali klik untuk down volume satu kali. Dan naik untuk ini. Gue sendiri jarang pakai. Tapi mungkin kalau misalnya kalian menggunakan ini di rumah. Ya mungkin lebih enak pakai ini ya. I don't know. Lalu selanjutnya fitur yang gue mau tunjukin adalah secara desktop mode. Ini yang fitur yang bikin gue langsung ngerasa. Wah ini sih luar biasa. Lu bisa jadiin ini DAP jalan-jalan. Sekaligus DAP. Kayak semacam semi desktop. Jadi ketika kalian pengen baterainya awet. Tapi kalian play terus nyalain terus. Misalkan kalian stay di kosan ataupun di rumah. Ataupun di kamar kalian ya. Kalian gak pengen kan ini baterainya cepat habis. Secara life cycle-nya. Nah ini colokin nih. Colokinnya bukan ke yang sini. Bukan ke yang si USB 3.0. Ini untuk pindah-pindahin data segala macem. Atau mau jadiin dia jadi transport. Ataupun pindahin lagu segala macem ya. Nah colokinnya kesini. Di power area ini. Oke nanti ini kan nge-charge ya tuh. Tunjukin warnanya oranye. Kalau misalnya disini warnanya beda. Tuh warnanya putih. Ini gue tunjukin yang warna oranye ini. Ini berarti siap untuk menjadi desktop mode nih. Ketika kalian nyalakan desktop mode on. Nanti ada peringatan. Desktop mode on. Tuh. You just unlock a hidden gain mode. Enable it. Tapi gue sih gak sih. Next prompt aja. Karena ini bisa di. Karena tiba-tiba nanti kalau gak suaranya kenceng banget. Kalau misalnya jadi ultra gain mode itu. Nah disini fungsinya desktop mode apa sih. Liatin ada lambang disini ya. Ada lambang kayak petir begini. Artinya sekarang ini. Kalian gak pake baterai bawaannya. Baterainya gak bakal naik turun. 45% ini bakal diem terus. Dan kalian nge-bypass baterai bawaannya. Full powernya itu dari sini. Dari chargingnya ini. Jadi ini bisa kalian pake seharian. Tanpa takut mengurangi life cycle baterai. Karena baterainya gak dipake ketika desktop mode ini. Basically seperti. Ya DAC desktop. Kalau gak dicolok mati gitu. Cuman bedanya ini. Kalau misalnya dilepas masih hidup. Nah ini aja. Jadi cuman ketika kita coloknya. Jadi gak nge-charge bedanya itu aja. Jadi desktop mode malah. Nah tuh. Nanti keluar ininya lagi. Tuh peringatan lagi kayak tadi. Kayak gini. Kalian pake seharian. Tanpa matiin. Ya baterainya 45% terus. Dan ini menjaga life cycle baterainya. Kalau kalian mau menggunakan ini. Sebagai desktop DAC atau desktop DAC M lah. Jadi satu kayak gini. Dan ini bukan cuman fitur menjaga baterainya. Tapi jadi ada super high untuk gainnya. Yang sebelumnya gak ada. Sekarang maksimum powernya adalah 1 Watt. Alias 1000 milliwatt. Untuk 32 Ohm. Di super high gain ini. Jadi kalau misalkan kalian colokin. Ini ya. Colokin headphone. Ataupun colokin apa. Ini berguna banget. Tapi berhubung gue IEM. Jadi gue tetap low mode. Cuman menjaga. Pake desktop mode ini. Untuk menjaga baterainya aja. Gue ngerasa fitur-fiturnya ini luar biasa lengkap. Dan yes. Bahkan kalau kalian adalah pemula dalam hal audio. Untuk DAP ini. Karena dia basicnya adalah Android. Sangat-sangat mudah untuk digunakan. Dan sangat responsif secara user interface. Ataupun user experience-nya. Oke gue mau kasih tau beberapa spesifikasinya dulu. Untuk DAC-nya sendiri. Dia menggunakan AKM AK491E. 4191E. Nyantek ya. Plus AK4499EX. Ditandemin. Dan juga pake MTHX AAA78+. Dengan power maximum. Tadi di super high gain mode. Itu 1000mW at 32 ohms. Dan yes. Dia juga. Gue senangnya. Dia tuh sangat perhatikan sama baterainya. Baterainya itu. 5500mAh. Dan dia punya. Up to 30W fast charging. Cuman dia punya kayak fitur. Kalau misalnya lu punya Apple tuh. Apple kan. Apa namanya. Ketika dia 80%. Lalu kalian pilih yang. Battery saving gitu. Biar. Battery health-nya. Tahan lama. Itu kan dia jadi. Ngecas di 8. Setelah 80%. Dia charging-nya lebih lambat. Jadi biar kalian cabut. Life cycle-nya lebih. Cepet dipake. Nah ini juga sama. Ketika kalian pake 30W charger. Dia sudah support juga anyway. Untuk fast charging. Itu baterainya cepet naiknya dari. Misalnya dikit gitu. 10%. Jadi mungkin 80%. Itu bakal cepet. Lalu kemudian ketika udah nyampe. Mentok mau full. Itu dia bakal sengaja akan. Melambatkan. Untuk menjaga baterai. Life cycle-nya ini sendiri. Untuk. Untuk DAP. Tapi mikirin. Baterai life cycle. Termasuk desktop. Segala macem. That's a really huge plus. Dan untuk penggunaannya sendiri. Seperti biasa ya kayak gini. Baterainya bisa up to. 10.5 hours. 10.5 jam. Dan yes. Gue udah coba gunain ini. Tentunya jangan terang-terang banget juga ya. Untuk ininya. Dan jangan dikeber sampe high gain. Segala macem. At least gue dengan penggunaan IEM. Itu bisa sampe. Ya 8. 9. Sampai 10. Jaman. Sehari nge-charge-nya sekali aja. Dan enaknya yes. Dia udah fast charging. So secara user experience. Gue bisa bilang. Ini almost. Perfect. Sehari-hari. Karena dia baterainya tahan lama. Gue mau. Apa misalnya gue diem doang gitu. Pake ya desktop mode aja. Jadi gue gak perlu khawatir sama baterainya. Androidnya gampang banget digunain. Gue mau streaming. Mau pake YouTube. Mau nonton segala macem. Udah oke. Cepet. Baterainya tahan lama. Kayak. Nyaris gak ada yang gue bisa protes. Kecuali satu. Mungkin. Cuman satu doang. Dan ini pun very very subjective. Gue adalah orang yang. Tidak tinggi-tinggi banget. Dan ukuran tangan gue juga gak gede gini banget. Jadi untuk gue. Yang terbiasa pake. DAP semacam STM. AKSR35 ini. Yang buat gue. Form factornya sudah perfect. Ini agak kegerian di tahun gue. Nah makanya gue bilang ini very subjective. Dan juga. Penggunaan. Tadi yang gue bilang ya. Walaupun dia keren. Bisa sambil slide gitu. Dia naik. Atau turunin volume nya. Tapi gara-gara kita gak ngerasa secara physical touch nya. Itu gue ngerasa kayak insecure gitu. Gue udah naikin berapa volume. Udah turunin berapa volume. Sementara di AKSR35 ini kan. Dia. Ada bunyi yang tak-tak. Dan ada berasa gitu. Pertanyaan kalian naikin turunin volume satu. Itu. Tapi ini untuk lebih ke jalan-jalan. Karena gue sering jalan-jalan. Gue sambil gak liat TAP gitu. Nah ini lebih kayak secure aja. Ini gak berasa. Dan yes. Mau gak mau. Kalau gak pake case nya. Ini agak tajam-tajam. Jadi sangat disarankan pake case. Ditaruh di kantong aja. Gak pake case itu udah langsung berasa. Agak gak nyaman. Dan yes. Memang ini agak berat. Dan agak tebal. So maybe itu sedikit. Point minus. Ngomongin ukuran doang. Nah sekarang kita ngomong secara suara. Suaranya juga. Bagus banget. Bersih. Luas. Megah. Netral. Gak ada bubuk-bumbu aneh-aneh. Cuman. Ini mungkin satu khasnya Vio. Yang gue rasain juga dari Vio Q15. Dia ada sedikit bumbu. Lebih ke bagian bassnya. Entah kenapa. Hentakan bassnya itu spesial banget. Asik. Gebuk. Dalem. Tapi very well controlled. Itu. Ini persis yang gue rasain di Vio Q15. Yang gue pernah review sebelumnya. Karena gue gak rasain sensasi. Gebukan bass itu di DAP gue yang lainnya. Kayak ada. Gue ada Vio. Eh Vio lagi. Ada F-Audio T3. Lalu gue ada. Ada DAC-DAC banyak. Ada AKSR35. Gue juga lagi ada Keyin N3 disini. Semuanya tuh gak ada yang ngasih bass segepuk Vio M23 ini. Tapi bukan dalam artian bassnya jadi gede ya. Hentakannya tuh kayak. Ya itu mantep banget. Padahal. Itu tidak berpengaruh ke mid-range to treble. Jadi mid-range to treble gue rasa netral. Malah gak ada bumbu aneh gak ngerasa tambah tebel. Gak ngerasa tambah tipis. Cuman hentakan bassnya tuh. Bumbu somehow yang cukup unik. And I like it. Karena dengerin apapun disini. Jadi kayak bassnya tambah hentak. Mungkin kalau untuk kalian yang pakai cari yang very flat natural. Ini gak terlalu. Karena gue masih ada sedikit. Ngerasa ada sedikit bumbu di area bassnya. Dan kalau kalian pernah nyoba yang Vio Q15. Dan kalian ngerasa apa yang gue rasa. Secara bassnya tuh ada sedikit tambahan bumbu spesial. Itu juga yang kalian dapet kan di Vio M23 ini. Selain itu mid-range to treble nya juga berasa netral. Nah disini sebenernya kan ada filter-filter. Tapi jujur aja ini filternya gak terlalu berasa. Dan gak terlalu ngubah apa-apa. Dan jadi gue ngerasa ini cocok banget secara suara. Untuk berbagai macam lagu, berbagai macam IM. Gak bikin tambah tipis, gak bikin tambah tebel. Cuman bassnya agak sedikit hentakan yang lebih mantep lagi. So far gue suka banget sih itu. Dan sekarang kita langsung aja ngomong secara perbandingan. Ini kan gue sehari-hari pakai AKSR35 disini. Secara form factor dan baterai. Lebih menang di AKSR35. Tapi basically that's it. Yang menang dari AKSR35 ini. Kalau kita ngomong user interface. Ini Android ya full Android. Lu bisa download segala macam. Ini enggak. Cuman menangnya si AKSR35 secara interface. Mungkin ketika boot up-nya aja. Ketika kalian nyalakan ini lebih cepat sedikit beberapa detik. Tapi itu pun gak signifikan. Ini ya tapi selain itu ya bisa browse. Bisa nonton dengan cepat. Smooth kayak gini. Bahkan bisa main game. Ini gak bisa gitu loh. Dan juga secara baterai itu pun juga. Oh baterai agak berasa sih. Disini kan 10,5 jam lah maximum. Disini tuh bisa sampai 20 jam. Dan gue berasa kalau pakai single. Ini single edit versus single edit. Sama-sama gue matiin. Sama-sama gue play lagu gitu ya. Kasarnya begitu. Ini lebih tahan lama. AKSR35 walaupun lebih kecil begini. Lalu kemudian kita ngomong suara. Kayaknya jauh lebih gampang gue merekomendasikan EVM23 ini. Karena EVM23 ini satu. Langsung berasa lebih luas. Secara stage. Megah gitu. Lebih bersih ya. Seguh aku kan bahkan lebih bersih daripada AKSR35. Backgroundnya lebih dapet. Lalu kemudian tadi gue bahasnya lebih spesial. Dan sama ada treble sparkle di atas. Yang lebih kebuka di VOM23 ini. Jadi secara kualitas suara. Overall kalau gue nilai. Gue bakal lebih merekomendasikan VOM23 ini. Secara overall sound quality. Cuman memang AKSR35 masih punya sedikit bumbu khusus juga. Rasa-rasa ala AK. Yang kalau misalkan udah suka ala AK gitu. Ya. Ini tetap AK. Secara dynamics mid-range. Dynamics hentakan mid-range to bass area. Dan juga to lower treble. Sama gue lebih ngerasa. Lebih asik sedikit di AKSR35 ini. Dengerin lagu-lagu rock. Kayak One Oke Rock. Ataupun lagu-lagu rock barat. Gue ngerasa AKSR35 lebih ngegigit. Lebih punya keasikan tersendiri. Walaupun bassnya lebih asik disini. Tapi ngegigitnya lebih asik disini. AKSR35. Cuman itu pun. Tapi masalahnya ini tetap lebih berasa lebih sempit. Agak sedikit lebih kotor. Black backgroundnya. Dan juga lebih kecil. Secara stage gitu. Jadi ya gue ngerasa. Kalau misalnya diri layak. Sound quality only. Gue lebih suka VOM23. Tapi kalau soal rasa. Itu tergantung selera kalian sendiri. Dan user experience gue. Ini karena gue adalah orang yang suka banget. Jalan-jalan suka banget. Denger di apa namanya cafe. Ataupun kadang-kadang gue backpack run. Kemana. Gue masih ngerasa. S35 ini sebenarnya lebih cocok sama gue. Karena gue bakal lebih jarang ngecharge. Dan juga gue sering di kantong tuh. Rogoh-rogoh buat. Kecilin gedein volumenya. Itu lebih gampang di reach. Tapi selain itu. Kalau kalian nyantai. Kalian lebih orang rumahan. Lalu kalian lebih. Apa namanya. Lebih suka di cafe. Yang kadang bisa ngecharge juga. Atau bahkan di kantor. Kalian pakai kayak gini. Taruh aja di atas meja belajar. Meja kerja kalian. Gue rasa VOM23 ini. Bakal lebih cocok buat kalian. Oke. Gue juga yakin ada yang tanya. Bang. Gimana kalau misalnya dibandingkan. Dengan Hibi R6 Pro 2. Nah. Kalau Hibi R6 Pro 2 ini. Suaranya tetap lebih netral. Buat gue. Jadi kalau misalnya kalian yang. Dead, flat, neutral. Gue ngerasa Hibi R6 Pro 2. Mungkin lebih cocok buat kalian. Tapi secara. Wownya suara. Dan. Asiknya denger lagu. Gue lebih suka. Dengerin VOM23 ini. Satu. Tadi bassnya lebih dapet. Lebih asik. Stage nya lebih luas. Dan sama. Gue ngerasa black background nya. Juga menang sedikit. Di VOM23. Dan yang paling berasa. Gue lebih bisa merekomendasi. VOM23 ini. Ini adalah. Secara form factor. Yang lebih. Segengam tangan. Hibi R6 Pro 2. Lebih panjang. Dan baterai life nya. Sama. R6 Pro 2 tuh. Buat gue. Baterai nya bener-bener. Payah lah. Kalau untuk. Gue yang suka jalan-jalan. Kurang dari seharian. At least. Dia udah cuma bisa maksimum. Mungkin 6 jam. 7 jam. Di sini. Mungkin bisa 10 jam. Lebih lama. Dan. Ya. Lebih versatile aja. So. Indian. Gampangnya. Gue. Kalau misalnya ditanya ke gue. Bang. Gue mau cari. DAP endgame. Budgetnya berapa? 12 juta. Mungkin gue sendiri masih. Karena alasan-alasan tertentu yang very subjective. Mungkin gue masih pilih AKSR 35 ini. Untuk gue pribadi ya. Penggunaan gue. Tapi kalau misalnya gue rekomendasiin ke orang. Gitu. Gue udah bener-bener coba banyak. Ini yang secara sound quality. Secara penggunaan. Secara user interface-nya. Smoothness-nya. Battery life-nya. Sampai desktop modenya. Gue kayak. Ini udah terlalu lengkap. Untuk tidak direkomendasikan gitu. Sangat-sangat rekomendasi. Amazing job. Vio. Dan kalau kalian pengen beli sendiri. Gue kasih link. Di description. Di bawah ini. Ada link Tokopedia-nya. Untuk kalian beli sendiri. Dan tentunya. Yes. Ini udah bergarasi resmi. Dari Indium Indonesia. Gitu aja. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.